Jumat pagi petugas gabungan dari TNI dan Polri menggeruduk lokasi penyanderaan warga di Pembagapura, Papua. Operasi yang dipimpin langsung oleh Kapol da Papua Irjen Pol Boyerati Amar dan Pangdam 17 Cendrawasi Majan TNI George El Nado Sutit ini harus menembuskan dan berjalan kaki sejauh 5 km untuk menuju lokasi tersebut. Tak kurang dari 300 warga telah disandera lebih dari sepekan oleh kelompok separatis Papua. Kalau warga disepak, bahkan ribuan warga lainnya tidak diperbolehkan meninggalkan kampungnya sendiri di kawasan desa Kimberly dan desa Banti. Penyanderaan ini dilakukan sebagai upaya pemberontakan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tak ada perlawanan berarti dari kelompok separatis ketika operasi pembebasan dilakukan. Mereka hanya berani menembuskan pasukan pembebasan dari akustus. Warga yang sempat disandera beberapa hari oleh kelompok kesus akhirnya berhasil dievakuasi dari lokasi penyanderaan dan keseluruhannya dalam kondisi sehat. Kita akan berupaya untuk berjalan kaki ke atas. Oleh karena itu, kita berharap nanti semua teman-teman kita yang ada di sini membantu dalam pengamanan di jalan. Dan mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar mereka ini bisa kembali dengan selamat di kampungnya masing-masing. Pembebasan yang dilaksanakan gabungan antara TNI dan KORI, semuanya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Dan tidak ada satu masyarakat pun yang menjadi korban. Dan tentunya pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa pemerintah harus hadir apabila ada kelompok separatis. Usai pembebasan para Sandra, TNI dan KORI bertekad menumpas anggota separatis di Papua. Pasukan TNI dan KORI akan dikerahkan untuk memburu kelompok-kelompok separatis yang masih bersembunyi di gunung-gunung. Dari Papua, Reportage.TV, transformasi jendela informasi terjemahan.